Intro Hai guys semuanya, selamat datang di channel kita kembali ya Inilah dia sebutar deretan 7 artis yang besarkan anaknya yang berkebutuhan khusus Namun sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan share Dan jangan lupa di subscribe ya guys Nah, anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang tua Bagaimanapun kondisinya, orang tua wajib membesarkan dan menyayangi sang buah hati Seperti 7 selebriti tanah air ini, mereka dengan tulus dan semangat membesarkan putra-putrinya yang berkebutuhan khusus Berikut adalah daftar artis-artis Indonesia yang membesarkan anak berkebutuhan khusus Yang pertama adalah Deddy Corbuzier Deddy Corbuzier memiliki anak semata wayang bernama Asganio Nikola Corbuzier Dari pernikahannya dengan Kalina Oktarani Asganio Nikola mengidap disleksia Penyakit itu tak mengalahkan Asganio untuk menjadi anak yang berprestasi Dan yang kedua, Farhan Putra suring Farhan, Muhammad Rizky Khalid menyandang autis Meskipun begitu, Farhan tak pernah telolah merawat putranya Namun pada 2015 silam, Muhammad Rizky Khalid meninggal dunia karena mengidap kanker lewikimia dan kelainan paru-paru Dan yang ketiga, Dewi Yul Dua dari empat anak Dewi Yul menyandang kebutuhan khusus Giski anak pertama Dewi Yul dan Ray Sahetapi terlahir Tuna Rungu meninggal pada 2010 silam Sedangkan anak ketiga Dewi Yul, Panji Surya yang juga menyandang Tuna Rungu kini tumbuh menjadi putra yang berprestasi Surya bahkan pernah dipercaya mengajar bahasa isyarat Indonesia di Universitas Indonesia Dan yang keempat, Agatha Suci Suci Idol memiliki dua anak kebutuhan khusus dari penikahannya dengan Jeffrey pada 2009 silam Anak pertama diagnosis menyandang autis Sedangkan anak keduanya juga memiliki gangguan berbicara atau delay speech Meskipun begitu, Suci tak pernah lelah dan terus semangat untuk menjelar kedua buah hatinya Dan yang kelima, Cindy Fatih Kasari Cindy Fatih Kasari pernah membagikan momen ketika ia mendidik anaknya Tengku Omar Atala telahir berkebutuhan khusus Meskipun begitu, menjadi ibu Cindy Fatih Kasari tak pernah mengeluh sama sekali Dia bahkan bangga dengan anaknya berprestasi itu meskipun mengidap autis Tengku Omar sudah berhasil lulus SD Dan kini ia sudah berancak usia 13 tahun Tengku melanjutkan studinya ke vacation school Dan lebih fokus di bidang bakat, minat, kemandirian, dan life skills Dan yang keenam, Anji Penyanyi tanah air, Anji memiliki putra bungsu autis Sigra Umar Narada, anak bungsu dari penikahannya dengan Wina Natalia Melalui akun Instagramnya, Anji mengungkapkan ketegarannya saat merawat Sigra Pada awalnya, ia sempat menangis dan sulit menerima Namun, kini ia dengan ikhlas menerima kekurangan dari sang anak Anji optimis kalau Sigra suatu saat nanti akan sembuh Dan yang ketujuh, Dian Sastrowardoyo Anak sulung Dian Sastrowardoyo, Sailendra Naryama Sastraguna Sutowo Mengidap autis sejak umur 7 bulan Dian mengaku beruntung mengetahui gejala autis sang anak sejak usia dini Dian bisa membawa Sailendra kepada ahli untuk menjalani terapi sejak awal penyakitnya Diketahui alhasil, Sailendra dinyatakan normal dan tidak perlu menjalani terapi saat berumur 4 tahun Baiklah, sampai disini dulu ya guys Jangan lupa di subscribe dan dibagikan dengan teman-teman yang lain ya Oke, sampai jumpa Terima kasih